Kabar mulai membaiknya kondisi Wali Kota Banjarmasin, Najemi Adani setelah sepekan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, disampaikan Wakil Wali Kota Banjarmasin, Darmawan Jaya Setiawan. Menurut Darmawan Jaya Setiawan, pihaknya kini telah mengutus beberapa pegawai pemerintah Kota Banjarbaru untuk mengambil plasma darah di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta yang akan digunakan sebagai percepatan penyembuhan Wali Kota Banjarbaru. Memang kita ada mengirimkan personalia dari pemerintah Kota untuk pergi ke Jakarta, tepatnya ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat untuk mengambil plasma darah untuk membantu percepatan penyembuhan Bapak Wali Kota Banjarbaru. Sedangkan Ibu Bapak Wali Kota, setelah pengetahuan kami banyak mengalami kemajuan, beliau juga dari informasi yang kami dapatkan, makan, selera makan beliau cukup baik, kemudian melaksanakan sholah, ibadah seperti orang yang seperti kita, seperti orang yang sehat kami. Wakil Wali Kota Banjarbaru juga memastikan kondisi isri Wali Kota Banjarbaru, Ririn Kartika, juga dalam kondisi stabil. Dedy Junaid, di Kompas TV, Banjarmasin.